Bentrok rimba perselatan jilid 18. Buncing sambil memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarung ia memandang wajah Yun Chong Hang yang pucat pas itu dengan dingin ujarnya. Tidak peduli golongan istana Cielan akan bergabung dengan beberapa golongan partai besar, tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu pasti akan kurebut kembali, kau cepat merap dari sini dan beritahu pada Kongku. Wajah Yun Chong Hang sangat pucat sekali, setelah termangu-mangu sejenak sambil memungut kembali pedang panjangnya, ujarnya pada buncing. Ini hari aku Yun Chong Hang kalah di tanganmu, aku mengakui bahwa kepandaianku masih sangat cetek tetapi kau ternyata berani memusuhi pihak istana Cielan, kecuali kau miliki ilmu silat yang tinggi seperti kepandaian Tian Jansu itu. Kalau tidak kau jangan harap dapat hidup lebih lama lagi, sehabis berkata ia memandang tajam pada buncing sejenak, kemudian memberi tanda pada berpuluh orang berbaju hijau itu, dan putar tubuh meninggalkan tempat itu dengan cepat. Terdengar buncing dengan nada yang dingin ujarnya. Pertemuan yang diadakan di Lotengo Eihoklo pada bulan 8 malam Tiong Ciu. Apakah pihak istana Cielan mengambil bagian Yun Chong Hang dengan membelakangi buncing, dengan dingin ujarnya? Golongan istana Cielin memiliki sebuah hiolo okuno sudah tentu harus mengambil bagian pula, tentang soal ini harap kau legakan hati saja. Sehabis berkata menolah pun tidak dia, lari ke depan. Buncing memandang bayangan dari Yun Chong Hang dan berpuluh orang berbaju hijau itu sedang dalam hatinya dia termenung. Senjata pusaka Tian Leong Suo ternyata telah jatuh ke tangan Bukye Cie bahkan golongan istana Cielan pun telah melibatkan diri dalam persoalan ini, Pada saat yang diadakannya pertemuan di Lotengo Eihoklo pada bulan 8 malam Tiong Ciu entah akan muncul beberapa banyak lagi tokoh-tokoh bulim yang telah lama mengasingkan diri dari keramaian. Kongsan se-nampak buncing ternyata dengan demikian mudahnya telah dapat mengalahkan Yun Chong Hang, Mau tak mau membuatnya sedikit merasa terkejut, kemajuan yang dicapai oleh buncing dalam kepadaya ilmu silat, sukar baginya untuk mempercayainya. Tetapi kejadian ini telah terasa di hadapan matanya membuat dia mau tak mau harus mempercayainya buncing sambil membalikan tubuhnya tanyanya pada Kongsan se. Kongsan Ciam Pue aku mempunyai suatu urusan yang hendak ditanyakan entah Ciam Pue mengetahuinya tidak sambil tersenyum sahut Kongsan se. Selama pisah dengan Bun Siaw Hiap dalam beberapa bulan saja, kini ketinggian dari tenaga dalam yang kau miliki. Membuat aku orang tua untuk memikirkannya pun kalau sekiranya kau mempunyai urusan hendak ditanyakan, Tanyakanlah padaku, asal aku mengetahuinya tentu akan memberitahukan padamu. Buncing setelah termenung sejenak dengan perlahan-lahan tanyanya. Bagaimana dengan keadaan dari Siaw Pue Perkumpulan Elang Sakti dari daerah Tiangkang ini? Oh, sahut Kongsan sekemudian dia pun termenung tak mengucapkan sepatah katapun. Dalam hati Buncing terasa menjadi agak berat, ia tahu tentunya tidak ada beritanya entah Bue Giok ini bagaimana. Kongsan se setelah termenung sejenak ia memandang sekejap pada Buncing kemudian ujarnya. Pada masa dekat ini orang-orang di dalam dunia Kango semuanya telah mengetahui kalau engkau telah terkubur ke dasar telaga naga dingin, bahkan Bue Giok dengan kau hubungannya sangat baik sekali dan setelah kembali ke telaga Tai Ong lalu meminta ayahnya Siaw Siang Kiam Hek, Bue Hang untuk tampil ke depan membalaskan dendam untuk kematianmu, bahkan suhunya Lam Hek Sui Hang pun telah terjun pula ke daerah Tionggoan, golongan istana Cielan telah bersatu padu dengan enam partai besar sudah tentu perkumpulan Elang Sakti tak berani bergerak sekerge gabah. Oh oh, sahut Buncing, kemudian, tanyanya, bagaimana dengan nona Bue E? Kongsan se dengan terpaksa tersenyum kemudian sahutnya. Dia telah lenyap tanpa bekas dalam hati Buncing terasa seperti dipukul dengan martil yang sangat berat, Bue E Glock telah lenyap tanpa bekas, Dan tentu telah pergi ke istana Cielan Kong dengan kepandayan yang dimilikinya itu sudah tentu hanya pergi menghantarkan nyawanya saja dan berbuat demikian tentunya karena ingin Memancing ayahnya dan suhunya untuk ikut serta naik ke istana Cielan Kong. Mendadak pikiran yang serentetan menakutkan berkelebat di dalam benaknya. Terdengar Kongsan se berkata lagi, Bun siau hiap apa tahu keadaan suhunya si cu diam hati Buncing sekali lagi merasa terkejut, Di dalam dunia Kang Ho dia dikabarkan telah meninggal dunia, Sudah tentunya suhunya I E Bok Tocu tidak akan menerimanya, Entah sekarang bagaimana keadaannya, Dengan tergesa gesa tanyanya. Bagaimana dengan suhuku sekarang sahut keng san se? Suhumu dengan putrinya Tian Jan Su pernah sekali naik ke istana Cielan, Banyak sekali jago-jago yang lihai dan jebakan maut terpaksa tanpa mendapatkan hasil ia balik kembali, Dan kini berada di telagat Tai O Buncing menjadi lega hatinya, Selamanya dia mengetahui bahwa ilmu ginkang dari suhunya I E Bok Tocu pada saat ini tidak ada bandingannya, Sekalipun tidak dapat memenangkannya, Tetapi juga tidak sampai mengalami kekalahan, Han Qing Ye U adalah putri dari Tian Jan Su, Kepandayan yang dimilikinya sudah tentu sangat tinggi sekali, Sehingga tidak usah menguatirkan keselamatan mereka berdua, Tetapi masih ada seseorang Sia Sia Win, Entah bagaimana nasibnya, Pada saat ini mau tak mau juga harus memikirkan keselamatan dari Sia Sia Win sambil menghela nafas kata Kong San Sok pula, Sedang sumo aimu itu pun juga ikut lenyap pula, Buncing tak mengucapkan sepatah katapun dan menundukkan kepalanya rendah dua, Dia pun tidak mengetahui bagaimana sebaiknya, Wee Giok telah lenyap tanpa bekas, Sia Sia Win pun ikut lenyap pula, Bagaimana ia dapat tidak menjadi sedih? Setelah termenung sejenak Buncing bertanya lagi kepada Kong San Sok, Kong San Chiampo sekarang akan pergi kemana Kong San Sok dengan perlahan menghela nafas sahutnya, Kini aku akan membawa kedua kakak beradik ini pergi ke gunung Tian San Buncing berdiam diri tak mengucapkan sepatah katapun, Kong San Sok menghela nafas lagi ujarnya, Tetapi aku kira tidak mudah untuk pulang kembali, Apalagi sekalipun setelah tiba di gunung Tian San lalu apa gunanya? Tiba-tiba dalam hati Buncing segera sadar kembali Kong San Sok sudah tentu sedang pergi mengundang Tian San Hui yang atau elang sakti dari gunung Tian San suami istri turun gunung, Tetapi kedua orang itu sejak dahulu telah bersumpah untuk tidak berkecimpung di dunia Kang Oung lagi, Sekalipun telah sampai di gunung Tian San Hui yang belum tentu akan menyetujui muncul kembali setelah berpikir sejenak, Kemudian ujarnya, Kong San Chiang Puei harap berlega hati, Sekalipun golongan Cie Lan Kong serta empat iblis sakti telah muncul, Mungkin juga Toa Supek, Jie Supek dan Sam Supekku tidak akan berdiam diri untuk menonton, Sampai pada saat ini aku telah menemui Toa Supek serta Sam Supekku, Jika Jie Supekku muncul pula, Maka Gou Heng Tin bukanlah sudah hampir menjadi genap Kong San Siak menjadi termenung Tan Kou Chun Sejak dulu memangnya telah mempunyai tujuan hendak mengalahkan Tian Jansu dengan menggunakan Gou Heng Tin ini, Sekalipun Gou Heng Tin selamanya belum pernah muncul. Di dalam bulim, tetapi Tian Jansu beserta Tan Kou Chun, Dua orang yang satu di timur dan yang lain di barat semuanya adalah orang dua aneh yang bersama-sama mengangkat nama, Sekalipun perkataannya yang diucapkan melebih daripada kenyataannya, Tetapi kekuatan dari Istana Cie Lan Kong tentu tidak akan memandang sebelah mata pun juga. Kong San Siak setelah termenung sejenak kemudian ujarnya, Terima kasih atas bantuan yang diberikan Buncing Siaw Hiap hari ini, Pada hari-hari mendatang apabila ada kesempatan tentu akan kubalas budimu ini Buncing sambil tertawa ujarnya. Tak usah sungkang-sungkang lagi Kong San Siak dan Pek Hao kakak beradik setelah berpisah dengan Buncing lalu berangkatlah menuju ke gunung Tian San, Buncing memandang bayangan ketiga orang itu hingga lenyap dari pandangan, Sedang di dalam hatinya diam-diam menghela nafas, Kini Sehtu Hoa telah masuk dalam golongan hitam, Kalau tidak kekuatan dari Goheng Kiam Tin bukanlah dapat menakuti golongan Istana Cie Lan Kong. Dia menjadi termenung, entah ini bagaimana baiknya, Pergi ke Telaga Tai Ongkah atau Krah langsung menuju ke Istana Cie Lan Kong setelah berpikir sedangnya mengangkat metu keempat penjuru, Mendadak dia mentengar suara tertawa yang sangat kalap hatinya terasa sangat terkejut, Dengan tergesa-gesa ia menoleh memandang seorang NG tua yang rambutnya terurai panjang, Kakinya telanjang dan pada tangannya, Mencekal sebatang pedang berlari dengan cepatnya dari atas bukit kecil itu. Bun Ching tidak mengetahui siapakah orang itu, Tampak orang tua itu begitu lari sampai di hadapan Bun Ching segera mengangkat pedangnya dan disabitkan ke tubuhnya, Bun Ching dengan cepat menyingkir ke samping, Dalam hatinya terasa sangat terkejut, Tenaga dalam yang dimiliki orang tua itu tidaklah berada di bawah Sehte Hoa, Entah karena apa dia telah mengangkat pedangnya dan menyerang ke arahnya, Padahal dirinya tidak mengenalnya sama sekali dengan dia, Orang tua itu nampak tusukan pedangnya tidak mencapai pada sasarannya, Sambil tertawa kalap sekali lagi ia menusuk ke arah Bun Ching, Sedang pada mulutnya teriaknya, Kalian semuanya selalu mengatakan kepandayan yang dimiliki oleh Tian Jan Su nomor wahid di dalam dunia Kang O, Tetapi kalian semua seorang pun tidak mengetahui bahwa kepandayan yang dimilikinya itu seluruhnya berasal dari aku orang tua yang mewarisinya, Bun Ching menjadi sangat terkejut dengan tergera jasa dia menyingkir ke samping, Dia tidak mengetahui siapakah orang itu sebenarnya, Kepandayan yang dimiliki Tian Jan Su selamanya dikatakan orang sebagai ilmu sakti yang tanpa tandingan, Tetapi juga tidak seorang pun yang mengetahui siapakah sebenarnya suhaunya yang mewarisi ilmu silat yang demikian tingginya itu Orang tua itu berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan, Bun Ching yang nampak orang itu agak regila-gilaan, Sedangkan jurus-jurus pedang tidak karuan sama sekali, Tetapi jika dipandang olehnya agaknya sangat dikenal sekali, Mendadak hatinya menjadi tergetar, Di dalam ilmu Gau Heng Tiam Hoat dia pernah melihat jurus-jurus ilmu pedang tersebut, Apakah dapat dikata dia adalah J.E. Supeknya L.E. Y. U. C., L.E. M. Kong Haun? Tubuhnya dengan cepat M. undur ke belakang teriaknya, Tahan, apakah kau adalah L.E. M. Kong Supek? Dan, orang tua yang gila itu agaknya merasa terkejut, Mendadak menjadi tenang kembali, Sedang pada mulutnya kemak kemi, L.E. M. Kong Supek? Siapa yang memanggil L.E. M. Kong Supek? Buncing yang nampak orang tua gila itu berbuat demikian, Hatinya terasa berdesir, Dalam hati pikirnya, Kiranya tidak salah lagi, Orang ini tentunya adalah L.E. Y. U. C., L.E. M. Kong Haun, Tetapi entah karena apa ia menjadi gila, Suhunya dan para supeknya telah berpisah hampir mendekati 20 tahun lamanya, Sedang sehte U.H. pun telah menjadi sesat, L.E. M. Kong Hun pun menjadi gila, Dalam hatinya tanpa terasa menjadi merasa sedikit kecewa, Setelah termenung sejenak kemudian ujarnya, Benar engkau bernama L.E. M. Kong Hun? Sehabis berkata ia tertawa terbahak-bahak dan lanjutnya, Aku adalah Suhengnya Tian Jansu, Seluruh kepandayan yang dimilikinya itu adalah aku yang mewariskan kepadanya, Jika kau ingin belajar ilmu silat yang seperti kepandayan dari Tian Jansu, Haruslah kau mengangkat aku sebagai suhu terlebih dahulu, Buncing dengan kecewa menundukkan kepalanya rendah-rendah, Untuk sesaat tidak mengucapkan sepatah kata punjua, Terdengar L.E. M. Kong Hun mendengus, Dengan gusar ujarnya, Bagaimana, kau ternyata demikian beraninya tidak mengangkat aku sebagai suhumu, Apakah dapat dikata kau tidak takut kepadaku? Sambil berkata tangannya yang mencekal pedang itu digerak-gerakan Buncing mengangkat kepalanya, Sedang diam-diam dia berpikir, L.E. M. Kong Hun adalah sepeku sendiri, Dia dapat gila hingga menjadi demikian, Itu pasti ada sebabnya, Aku tidaklah tidak mengurusi urusan ini, Bahkah Ngo Heng Kiam Tin yang telah menggetarkan seluruh dunia Kang O.W itu pasti harus dapat dikerahkan pula, Setelah termenung sejenak kemudian ujarnya, Baiklah aku akan mengugangkatka sebagai suhu ku L.E. M. Kong Hun memandang ke arah Buncing dengan tajam, Bagaikan baginya terasa di luar dugaan, Sejenak kemudian dengan tertawa mengejek ujarnya, Kiranya tidak mempunyai semangat sedikit pun Jua sepasang alis Buncing menjadi berkerut, Sedang dalam hati pikirnya, Bagaimanakah sebenarnya, Tadi dia masih memaksa dirinya untuk diangkat sebagai anak muridnya, Bagaimana dalam waktu sekejap telah berubah menjadi sedemikian, Rupa hatinya segera bergerak pikirnya, Mungkin hal ini bukanlah hasil pemikirannya, Dirinya jika ingin mendapatkan kabar berita mengenai sebab-sebab hingga L.E. M. Kong Hun menjadi gila, Pastilah harus menuruti segala pemikiran diingininya, Setelah berpikir demikian, Ya, Dengan, Suara, Dingin mendengus, Dan ujarnya, Jangan dikata aku telah memiliki ilmu kepandayan silap sedikit pun juga tidak mungkin aku mau mengangkatkah sebagai suhu kuajah L.E. M. Kong Hun berubah menjadi dinugin, Setelah tertawa dingin sahutnya, Sungguhkah? Engkau mengira kalau tidak mau mendengar perkataan yang aku ucapkan lalu dapat tenah kenakan kah? Tahukah Tian Jan Su itu seluruhnya adalah aku, Yang mengajarkan, Asalkan kau dapat mempelajari kepandayan sedikit saja telah dapat menjegoi seluruh Buen, Bun Ching setelah berpikir sejenak kemudian sahutnya. Sekalipun demikian engkau mengapa harus memaksa untuk mewariskan kepadaku, Jika kau memiliki kepandayan silap yang demikian tingginya mengapa tidak kau pergunakan sendiri? L.E. M. Kong Hun yang mendengar perkataan ini menjadi termenung, Sedang mulutnya berkemak kemik entah mengatakan apa, Suaranya sangat kacau sekali, Sekalipun Bun Ching telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh L.E. M. Kong Hun itu. L.E. M. Kong Hun setelah mengucapkan beberapa kata itu, Kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Pedang panjang yang berada di tangannya itu disabatkan dua kali di tengah udara kemudian balikan tubuhnya dan lari pergi. Bun Ching menjadi tertegun, Ia tahu bahwa pasti karena jawaban yang diberikan olehnya itu tidak sesuai, Dengan tergesa-gesa ia lari mengejar, Sedang mulutnya berteriak, Kau mempunyai kepandayan silat apa L.E. M. Kong Hun hanya tertawa terbahak-bahak tak, Menjawab, dan tetap lari ke arah depan. Bun Ching tidak mau melepaskan begitu saja, Tubuhnya segera bergerak mengejar, Jinkang dari Iebok Tochu adalah menjago seluruh bulim, Sedang tenaga dalam yang dimiliki Bun Ching sekarang ini sangat tinggi sekali bahkan melebih Iebok Tochu sendiri. Pada saat ini begitu ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan, Sedang lem Kong Hun pun dalam keadaan tidak beres ingatannya, Sehingga Bun Ching dapat mengejar di samping orang tua itu. Terhadap Bun Ching yang mengejar hingga di sampingnya itu, L.E. M. Kong Hun bagaikan tidak merasakan sama sekali, Dia sambil mengobat-abitkan pedangnya sambil lari ke arah depan, Setelah berputar di jalanan yang sempit itu, Tak lama kemudian sampailah di bawah suatu pohon yang sangat besar. L.E. M. Kong Hun tertawa besar, Tubuhnya berkelebat dan menubruk ke arah pohon besar itu, Pedang panjangnya berturut-turut menusuk beberapa kali, Membuat tubuh pohon yang besar itu tertusuk hingga berpuluh-puluh lubang besar. Bun Ching yang nampak pada tubuh pohon besar itu terdapat berpuluh-puluh lubang tusukan yang besar, Pula beberapa bekas sabetan pedang, Dalam hatinya terasa agak terkejut, Pada waktu itu kekuatan tenaga dalam yang dimiliki oleh Sehte Hoa, Sedang jika dilihat sekarang ini di dalam hal kegesitan dan kehebatan Dalam permainan ilmu pedang L.E. M. Kong Hun jauh melebih Sehtu Hoa, Sedang kepandaian Sehtu Hoa dapat demikian Lihainya adalah berkat ilmu Taikian Kelusih yang sangat aneh gerakannya Dan ilmu pukulan Kun Yun Chiang Hoatnya. L.E. M. Kong Hun tertawa besar, Tubuhnya bagaikan terbang cepatnya mengitari pohon besar itu sambil melancarkan serangan, Sedang pada mulutnya teriaknya, Siapa yang mau belajar dari kau? Jika kepandaian yang kau miliki itu sangat tinggi Mengapa dapat dirantai oleh orang lain dengan besi yang demikian Besarnya dalam hati Bun Chiang merasa terkejut? Mendadak dari sebelah kiri dari pohon tersebut Terdengar suara tertawa yang sangat aneh sekali Bun Chiang tak mengetahui siapakah orang yang tertawa itu Tapi dalam hatinya dia menduga bahwa pastilah orang inilah yang membuat L.E. M. Kong Hun menjadi Tidak beres ingatannya, dengan cepat ia Bersemiunyi Di belakang sebuah pohon besar di dekatnya Seorang kaketua yang sangat kurus dan berambut panjang berjalan mendatang Bun Chiang nampak pada punggung kaketua itu membawa seutas rantai yang sangat besar Dia tahu orang yang disebut L.E. M. Kong Hun tadi L.E. M. Kong Hun terhadap orang yang sangat aneh ini Bagaikan tak melihatnya sama sekali Dia masih tetap tertawa terbahak dua sedang tubuhnya Bagaikan terbang cepatnya menyerang ke tubuh pohon yang besar itu Terdengar orang aneh itu tertawa dingin Dengan perlahan ucapnya Bagaimana engkau masih tak mau menyerah sekalipun Waktu dia bicara sangat perlahan sekali Tapi setiap kata dan setiap kalimat yang diucapkan itu Mengandung tenaga dalam yang dapat dilihat jauh melebih orang biasa Bun Chiang pernah melihat kongku Waktu ketawa besar telah membuat gentar batang pohon hingga berbunyi gemerisik Tapi orang aneh yang berada di hadapannya itu telah dapat membuat daun dan bunga dua menjadi bergetar tak henti duanya Tubuh lem konghun segera berhenti bergerak setelah menghembus nafas dengan keras teriaknya Siapa yang mau menyerah padamu Sedang rantai besar yang ada di tubuhmu pun itu tak sanggup untuk melepaskannya Masih ingin menerima aku sebagai muridmu Orang aneh itu dengan dingin tertawa panjang Untuk sejenak ia menutup sepasang matanya Sedang pada mututnya berkata Tianun Tai Ching Xiaohu Pada wajah lem konghun tampak kerasa yang sangat terkejut dan ngeri Setelah lewat beberapa waktu ia baru menghembus nafas lega dan ujarnya Aku tak takut padamu yang tetap tak takut padamu Lalu kau dapat berbuat bagaimana sehabis berkata ia menggerakkan pedang panjangjang ada di tangannya itu Pada wajah orang aneh itu menampakkan perasaan yang sangat kecewa sekali sahutnya Selama sepuluh tahun ini aku hanya pernah berjumpa dengan keseorang yang memiliki tenaga dalam yang demikian tingginya Hanya kaulah seorang yang dapat membantu aku melepaskan diri dari belenggu Jika kau membantu aku membebaskan diri pastilah terhadapmu mempunyai kebaikan Lem konghun tertawa besar Tubuhnya melayang dan menyabatkan pedangnya ke sebuah pohon besar Itu orang aneh itu dengan dingin mendengus Terdengar suara yang sangat perlahan sekali tubuhnya bersama ramai yang besar Itu telah menubruk ke tubuh lem konghun Buncing yang nampak hal ini dalam hatinya merasa sangat terkejut Sedang lem konghun di antara suara tertawa besarnya Ia balikan tubuhnya menusuk ke tubuh lawannya orang aneh itu Setelah berhasil menghindar tusukan pedang itu Ujarnya dengan nada yang keras Kau ternyata berani melawan aku Jurus-jurus silatmu itu seluruhnya Aku telah mengetahuinya dengan jelas Aku menasehatkan padamu lebih baik kau melepaskan pedangmu saja Lem konghun tidak memperdulikan padanya Pedang panjangnya sekali lagi menusuk ke arah orang aneh itu Sekalipun pada tulang iga orang aneh tersebut telah dirantai Tetapi kegesitan dan kecepatan bergeraknya sangat mengejutkan sekali Tampak dia mendatarkan tubuhnya sambil melancarkan tusukan dengan jari tangannya Maka pedang panjang di tangan lem konghun menjadi miring ke samping Sedang tangannya meneruskan serangan mencekal jalan darah di belakang punggung lem konghun Jalan darah lem konghun yang kena dicekal membuat seluruh tubuhnya menjadi menggigil Dia menjadi kendor dan terjatuh ke atas tanah Orang aneh itu meletakkan tubuh lem konghun ke atas tanah Dengan dingin dia tertawa serta ujarnya Kau mau tidak membantu aku untuk melepaskan diriku Begitu jalan darah lem konghun dibebaskan Ia tertawa besar lagi tak henti-hentinya orang aneh itu Dengan dingin mendengus Ia telah termenung sesaat kemudian ujarnya Sudah hampir satu bulan lamanya yang kau masih tetap demikian Mungkin memangnya telah menjadi gelap benar-benar Sehabis berkata dia dengan dingin mendengus lagi Buncin yang bersembunyi di belakang pohon nampak waktu orang aneh itu Mendengus pada sepasang matanya menampilkan naps untuk membunuh Tanpa terasa membuat dia menjadi terperanjat Entah orang aneh itu akan berbuat apa Terdengar orang aneh itu berkata pada lam konghun Kau janganlah berpura-pura menjadi gila Kau harus mengetahui Jikalau kau memangnya benar-benar telah menjadi orang gila Aku juga tidak mungkin akan melepaskan dirimu Terpaksa aku harus membunuh mati kau Lam konghun masih tetap tertawa besar Tiada henti-hentinya orang aneh itu Sekali lagi mendengus Buncin menjadi terperanjat Ia tahu bahwa orang aneh itu Segera akan menurunkan tangan jahat terhadap lam konghun pada saat Ini kalau tidak munculkan diri pun tidak mungkin bisa terjadi Dengan cepat dia gerakan tubuhnya dan berdiri di depan pohon besar itu Orang aneh itu nampak munculnya Buncin di tempat itu menjadi sangat terkejut Dengan tangan sebelah dia mencengkeram tubuh lam konghun Sedang tubuhnya dengan tergesa-gesa mundur satu kaki lebih ke belakang Dalam hati Buncin menjadi bergerak Ia tertawa-tawar Dengan perlahan mencabut keluar pedang Iebok kiamnya Ketika tangan kanannya digetarkan Iebok kiam telah lepas dari cekalan tangan kanannya Dengan menggunakan jurus yang sangat lihai dari ilmu Iebok kiam Hoat Iebok kiamnya berputar setengah lingkaran di tengah udara Membuat pohon yang besar patah menjadi dua bagian Sedang pedangnya dengan disertai suara yang sangat pertahan Melayang kembali ke tangan buncin Jurus ini adalah jurus Kiam Hwee Tian Con Dari ilmu pedang Iebok kiam Kiam Hwee Tian Con ini jika tidak dilepaskan dari tangan Merupakan jurus serangan untuk menolong diri sendiri Sedang apabila pedang itu dilepaskan dari tangan Kehebatannya jauh lebih lihai Orang aneh itu nampak buncin memperlihatkan Kepandayan yang sangat aneh dan lihai ini Menjadi berdiri termangu dua di sana Buncin sambil tertawa memasukkan pedangnya ke dalam sarung Kepada orang aneh itu ujarnya Coba kau lihat tenaga dalam ku ini Apakah dapat menolongmu untuk melepaskan diri dari bahaya? Setelah berkata dengan tanpa terasa dia menyapu Lem Kong Hun sekejap Orang aneh itu dengan dingin memandang buncin Dia tidak mengetahui buncin karena urusan apa datang Ketempat ini setelah termenung gejenak kemudian tanyanya Engkau menginginkan apa buncin tertawa-tawar sahutnya Aku tidak menginginkan segala sesuatu orang aneh itu Dengan dingin mendengus dia nampak buncin Bunculkan diri di hadapannya tentu sangat menguntungkan Tetapi buncin mengatakan tidak menghendaki segala sesuatu Dia tidak berani mempercayainya Sebaliknya malah menaruh perasaan curiganya terhadap buncin Dia bertindak maju delapan langkah Buncin sambil tersenyum Ujarnya Tunggu kau jangan berjalan mendekat Jika aku berhasil kau cekal Halakan tindakan terlalu baik orang aneh itu dengan dingin mendengus Ujarnya Kau kalau memangnya telah menyetujui menolong aku keluar dari kesusahan dengan tanpa syarat apapun Tetapi mengapa demikian takut kepadaku? Engkau sebenarnya disebabkan karena apa tandatanya buncin Dengan tindak sewajarnya tertawa setelah memandang ke kanan dan ke kiri sejenak Kemudian ujarnya Aku hanya merasa sangat heran Aku dengar kepandaian silat yang dimiliki Tian Jansu Itu adalah semuanya yang kau wajarkan Kalau memang begitu siapakah yang dapat merantai kau disini Orang aneh itu mendengus dengan nada yang gusar Ujarnya Jika kau menghendaki cepatlah menolongku lolos dari kesukaran Tak usah banyak bicara lagi buncin tertawa-tawar sahutnya Kalau memangnya begitu selamat tinggal Sehabis berkata dia lalu membalikan tubuhnya dan berjalan pergi Orang aneh itu nampak buncin hendak pergi dengan keras teriaknya Buncin balikan tubuhnya sambil tersenyum dengan senaknya tanyanya Masih ada urusan apakah orang aneh itu mendengus setelah termenung sejenak baru ujarnya Engkau apa pasti ingin menanyakan soal itu kepada ku Tanda tanya-tanda tanya buncin melirik sejenak ke arah lem konghun Sambil tertawa ujarnya Aku memangnya ingin membantu kau meloloskan diri Sudah seharusnya aku tahu siapakah kau sebenarnya Dan karena urusan apakah hingga terkurung di tempat ini Orang itu menjadi termenung Sedang sepasang matanya memandang tajam ke arah buncin Sejenak kemudian ujarnya Kau anak murid siapa sambil tertawa sahut buncin Sekarang ini adalah aku datang untuk menolong kau Sudah seharusnya kau tak usah banyak bertanya Orang aneh itu tertawa dingin Ujarnya Baikah sungguh sangat lihai sekali Tetapi telah aku mengatakan siapakah aku sebenarnya Aku kira kau tak berani datang menolong diriku Buncin mengerutkan alisnya Sahutnya Perkataanmu sungguh keterlaluan Aku kira walaupun kau telah menyebutkan namamu Aku juga belum pernah mendengarnya Orang aneh itu tertawa dingin Ujarnya Kalau memangnya demikian Memeritahukan kepadamu tak ada halangannya Aku bersama San Kuan Yeu Buncin menjadi termangu-mangu Sungguh tak disangka iblis dari daerah selatan Yang telah lama dilupakan oleh orang-orang bulim Ternyata telah muncul kembali di tempat ini Sekalipun nama San Kuan Yeu tak terlalu terkenal Tetapi waktu itu untuk pertama kalinya berkelana di daerah Tionggoan Sekaligus membinasakan ratusan jago-jago bulim telah menggetarkan seluruh dunia Kangau Sedang sejak itu pula jejaknya menjadi tak jelas Walaupun keturunan dari jago-jago bulim yang telah dibinasakan itu selalu mencarinya Tetapi tetap tak dapat mencari jejaknya Dia menjadi termangu-mangu kemudian sambil tertawa-tawar ujarnya Kukira pada saat ini di dalam bulim sudah jarang sekali orang yang masih ingat akan nama Seng Kuan Yeu lagi Seng Kuan Yeu tertawa dingin Ujarnya Jika didengar dari perkataanmu Aku kira kau juga tak mengenalkan aku Seng Kuan Yeu sahut buncin dengan tawar Seng Kuan Yeu berturut-turut membunuh mati ratusan jago-jago bulim Mengenai urusan ini si aku pernah mendengarnya Seng Kuan Yeu dengan dingin tertawa panjang Sejenak kemudian ujarnya Kiranya kau hanya mengetahui tentang urusan itu Tetapi jika orang-orang yang benar dua mengetahui tentang diriku Seharusnya lah mengetahui tentang peristiwa aku Membasmi Ching Jem dan Ciong Lei dua partai Sepasang alis buncin menjadi berkerut Pada waktu itu pengaruh dari partai Ching Jem dan Ciong Lei Tidaklah di bawah pengaruh dari tujuh partai besar Setiap partai mempunyai anak murid sampai ribuan jumlahnya Sekalipun Dia belum pernah mendengar tentang peristiwa ini Tetapi cukup dengan mendengar perkataan yang diucapkan oleh Seng Kuan Yeu sendiri Bahkan waktu berbicara seperti tidak pernah terjadi hal tersebut Sudah cukup membuat hatinya terasa berdasir dan ngeri Seng Kuan Yeu tertawa dingin Tubuhnya berkelebat bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah Buncing Buncing menjadi sangat terperanjat Tubuhnya dipaksa mundur dua kaki lebih Seng Kuan Yeu dengan dingin mendengus Ia mundur kembali ke tempat asal Kepada Buncing ujarnya Kau beranikah menolong aku titik? Buncing tidak menyangka kalau Seng Kuan Yeu datang melanjutkan serangan mendadak Jika bukannya dia selalu waspada Bukankah pada saat ini telah terjatuh di tangan Seng Kuan Yeu berpikir sampai disini Tanpa terasa tubuhnya telah penuh dengan keringat dingin setelah lewat beberapa waktu Dia baru menyambut dengan nada yang berat Seng Kuan Yeu tertawa dingin ujarnya Aku juga tidak percaya kalau engkau mau menolong aku dengan tanpa meminta apa-apa Bagaimana kalau aku menurunkan serangkaian ilmu silat kepadamu sebagai balas jasa kau menolong aku Tanda tanya Tujuan dari Buncing yang sebenarnya adalah ingin menolong Lem Kong Hun saja Tetapi pada saat Buncing munculkan diri Seng Kuan Yeu telah berhasil menotok jalan darah dari Lem Kong Hun Sehingga memaksa Buncing tidak dapat turun tangan untuk menolong Sambil tertawa kemudian ujarnya boleh si boleh Tetapi kau masih belum mengatakan siapakah yang merantai dirimu Seng Kuan Yeu dengan dingin mendengus Setelah memperhatikan sejenak seluruh tubuh Buncing Dia dapat merasakan bahwa Buncing agaknya terhadap urusan Dia akan mewariskan serangkaian ilmu silat Kepadanya itu tidaklah terlalu memperhatikan Dia mulai mencurigai kalau Buncing mempunyai lain tujuan dengan tawar ujarnya Adalah Tian Jansu yang merantai aku Dalam hati Buncing terasa bergetar Kemudian dengan tertawa ujarnya Itulah sangat aneh sekali Tian Jansu mengapa mau merantai dirimu Jika menurut adatnya Dia tidaklah mungkin mau membuang demikian banyak waktu Hanya untuk merantai kau Seng Kuan Yeu memandang tajam ke arah Buncing dan ujarnya Aku mempunyai serangka ilmu silat untuk ditukarkan dengan bantuanmu Menolong aku lolos dari bahaya Menurut kau bagaimana tanda tanya-tanda tanya Buncing menganggukan kepalanya Mendadak dia sadar bahwa Seng Kuan Yeu telah mencurigai dirinya dengan tawar ujarnya Baik sih baik saja, tetapi aku harus mengetahui terlebih dahulu ilmu silat apakah yang akan kau wariskan kepada aku Dengan dingin sahut Seng Kuan Yeu Setelah kau melepaskan diriku sudah tentu aku akan memberitahukannya kepada mu Buncing setelah termenung sejenak baru ujarnya Harus berbuat bagaimana untuk melepaskan dirimu tanda tanya Ujar Seng Kuan Yeu kemudian sehabis berkata dia balikan tubuhnya dan berjalan Tetapi ketika dia melirik ke samping, nampak Lem Kong Hun masih terlentang di sampingnya Dengan perlahan dia mendengus, sekarang ini Lem Kong Hun terhadapnya sudah tidak berguna sama sekali Dia berpikir pun tidak, tangan kanannya diangkat dan akan memukul binasa Lem Kong Hun Buncing yang nampak hal ini menjadi terkejut dengan cemas ujarnya dengan nada yang keras Tahan Seng Kuan Yeu bergetah menarik kembali hawa pukulannya Setelah termenung sejenak, kemudian balikan tubuhnya memperhatikan Buncing dengan tajam Tak henti-hentinya dia tertawa dingin, sedang dalam hatinya berpikir Kiranya dia datang kemari adalah karena Lem Kong Hun ini Buncing nampak sikap Seng Kuan Yeu yang demikian itu Dalam hatinya diam-diam merasa terkejut, sambil berpura-pura bagaikan tak ada urusan sedikitpun ujarnya Bagaimana aku dapat mengikuti kau pergi Seng Kuan Yeu setelah ragu-ragu sejenak Pikirnya kiranya dia adalah takut setelah mengikuti aku lalu ditangkap oleh aku Setelah memandang sejenak ke arah Lem Kong Hun, kemudian ujarnya Kau legakanlah hatimu, kalaupun aku telah menyetujuinya sudah tentu tidak akan menyesal lagi Buncing nampak kecurigaan dari Seng Kuan Yeu telah hilang, dia baru merasa berlega hati, sambil tertawa ujarnya Kalau kau memangnya berkata demikian tapi bagaimana aku dapat mempercayai omonganmu itu Seng Kuan Yeu memancarkan sinar yang berkilat-kilat, kemudian ujarnya Sambil tersenyum sahut Buncing, hal ini adalah urusanmu sendiri, kau ingin aku membantumu, sudah tentu urusan ini kau harus memikirkan Sesuatu kera untuk menyelesaikan hal ini, sambil berkata tanpa sadar matanya, melirik sejenak ke arah Lem Kong Hun Lirikannya ini sekalipun secara tak sengaja, tapi sejak tadi Seng Kuan Yeu memangnya telah menaruh rasa curiga Tapi ketika dia memandang sekali lagi terlihat Buncing bagaikan tak tertarik akan urusan ini dalam hatinya timbul lagi perasaan curiga terhadap Buncing Mungkinkah dia datang kemari adalah karena urusan Lem Kong Hun Pikirannya segera berputar, teringat olehnya ketika saat Buncing munculkan dirinya adalah pada saat gak akan membereskan Lem Kong Hun Di dunia ini urusan yang demikian tepatnya adalah tak mungkin demikian banyaknya Berpikir sampai di situ, dia tertawa dingin Aku mempunyai suatu kera yang sangat bagus, sambil berkata dia memandang sekejap ke arah Lem Kong Hun dan terusnya Orang ini aku berikan kepadamu, kau bolehkah berlejah hati, dalam hati Buncing menjadi bergerak dengan nada yang cepat ujarnya Janganlah bergurau, aku meminta dia apa gunanya Bukankah tadi kau masih ingin membinasakan dia di bawah tanganmu dengan dingin, Seng Kuan Yew Tapi kau telah mencegahnya, bahkan sebanyak dua kali kau mencegahku untuk membunuhnya, Buncing tertawa-tawar, ujarnya Mungkin karena kau terlalu bercuriga terhadap aku, Seng Kuan Yew dengan dingin tertawa panjang ujarnya Apa boleh dikata kau datang kemari bukannya karena dia? Sambil berkata dia tertawa dingin dan memandang tajam ke arah Buncing Pada saat ini dia sudah dapat memastikan maksud kedatangan Buncing ke tempat itu Buncing menjadi tertegun, ujarnya, kau tak usah berpura dua lagi Jika kau berpura-pura sekali lagi segera aku akan membunuh mati dia Aku mau melihat kau bersiap akan berbuat bagaimana? Buncing diam tak menjawab, saat-saat kemudian katanya Untuk mengatakan yang sebenarnya juga tidaklah mengapa Dia adalah supekku, aku datang kemari memangnya bertujuan untuk menolong dia Sahut Seng Kuan Yew dengan nada yang dingin bagus kalau memangnya demikian Supekmu kini telah berada di tanganku Seharusnyalah kau turun tangan untuk menolongnya Kalau tidak nyawa dari supekmu ini aku takkan tanggung lagi Buncing sambil membalikan tubuhnya, ujarnya Supekku itu ku titipkan padamu untuk menjaganya Kini aku merangkat terlebih dahulu Seusai berkata ia bersiap untuk meninggalkan tempat itu Seng Kuan Yew dengan nada keras Bentaknya, jangan pergi Jika kau berani bertindak selangkah lagi Aku segera akan membunuh mati sepekmu Lemkong Haun ini di bawah telapaku Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu suaranya sangat keras dan sungguh dua Buncing terpaksa menghentikan langkahnya Ketika dia memandang sejenak nampak tangan kanan Seng Kuan Yew telah diangkat ke atas Jika seumpamanya tangan itu diturunkan dengan mudah telah dapat membinasakan Lemkong Haun Buncing yang membalikan tubuhnya nampak keadaan yang demikian itu Dalam hatinya sekalipun merasa terkejut Tetapi tetap pada wajahnya bersikap tenang sambil tertawa ujarnya Apakah kau ingin menggunakan tindakan demikian untuk memaksaku Seng Kuan Yew tertawa dingin Sahutnya Sejak aku dikurung selama puluhan tahun baru ini hari mendapatkan kesempatan yang benar-benar untuk meloloskan diri Tidak mungkin aku akan melepaskan dirimu dengan mudah Dengan tawar ujar Buncing lagi Kau menghendaki aku pun terjatuh ke tanganmu Aku kira kau tak mungkin dapat melaksanakannya Seng Kuan Yew tertawa dingin Sahutnya Pada waktu kau datang tadi kau berpura dua sungguh sangat mirip sekali Hampir saja aku dapat kau kelabui Engkau tidak menginginan terjatuh ke tanganku Tetapi engkau pergi dari sini Kau haruslah tahu bahwa saat ini sepekmu Lemkong Haun telah terjatuh ke tanganku Buncing termenung dan berpikir keras dia tahu sekarang ini untuk meloloskan diri sangat sukar sekali Nyawa dari Lemkong Haun semuanya tergantung di tangannya Dia tidaklah mungkin untuk meninggalkan hal tersebut dengan senaknya Berpikir begitu tanpa terasa ia menghela nafas dengan perlahan sekarang Sinar matu dari Seng Kuan Yew terus berputar dan tertawa dingin Tak henti 2.0.0.0 Buncing nampak Seng Kuan Yew demikian mendesak dirinya dengan perlahan-lahan dia tertawa, ujarnya. Tetapi di antara kita berdua harus mempunyai suatu penyelesaian, bukankah begitu Seng Kuan Yeu dengan dingin tertawa panjang, ujarnya hanya engkau harus melepaskan diriku, selain itu tak ada ker-ker lainnya lagi, buncing tertawa-tawar, dengan perlahan dia mencabut pedang panjangnya dan dikebutkan ke sebelah kanannya sambil katanya. Tetapi aku kira jika kita selesaikan dengan kera mengadu kepandayan, bukankah itu sangat cocok sekali, pada sinar matu Seng Kuan Yeu terlihat menampilkan sinar yang ragu-ragu, dengan sinar yang tidak percaya dia memandang ke arah buncing. Buncing dengan senaknya menyapu sejenak keempat penjuru dari tempat itu, dengan perlahan dia berjalan mendekat ke arah Seng Kuan Yeu. Di dalam hati sakalipun Seng Kuan Yeu telah mengetahui bahwa buncing bukanlah lawannya, tetapi dia pun mengetahui bahwa kepandayan yang dimiliki pemuda ini tidaklah dapat dihadapi dengan mudah, dengan perlahan dia meletakkan tubuh lem konghun di atas tanah dan tertawa dingin tak henti-hentinya. Dalam hati buncing dam dua membatin, pada tubuh Seng Kuan Yeu terdapat rantai yang sangat besar sekali, sudah pasti gerakannya tidaklah lincah, dirinya sekalipun tidak berhasil menolong dia juga tidak usah dikhawatirkan tak dapat meloloskan diri. Dia maju mendesak satu langkah lagi, Seng Kuan Yeu tertawa dingin, tubuhnya di antara suara bergeseknya rantai bersih, secepat kilat menubruk ke arah buncing, sedang kedua telapak tangannya menghantam ke dada buncing. Buncing sambil miringkan tubuhnya melancarkan serangan, pedangnya menyerang ke jantung Seng Kuan Yeu. Seng Kuan Yeu dengan dingin mendengus, ia disebut orang sebagai iblis sakti dari daerah selatan, sudah tentu ada sebabnya, tubuhnya berputar dan tau dua telah berada di belakang tubuh buncing, dengan sikutnya dia menerjang punggung buncing. Buncing yang diserang secara demikian itu hatinya menjadi berdesir, dia tidak menyangka kalau gerakan tubuh dari Seng Kuan Yeu dapat demikian cepatnya, dengan cepat ia dengan membelakangi musuh melancarkan serangan tendangan kilat. Seng Kuan Yeu juga merasa sedikit di luar dugaan, dia tidak menyangka kalau buncing dapat balas melancarkan serangan dengan demikian cepatnya. Tubuhnya segera bergerak mundur, sedang lima jari tangan kanannya bergerak secepat kilat mencekal kaki kanan buncing. Buncing menjadi sangat terkejut, tetapi pengalaman dan kesusahan yang dialami beberapa bulan ini telah membuat ia tidak menjadi kalut. Waktu menghadapi bahaya, kaki kanannya ditekuk ke bawah menginjak pergelangan tangan Seng Kuan Yeu, salah satu jurus dari ilmu Tai Tien Kiu Sihyakni jurus yang ben Seng Guat telah dilancarkan pada saat tubuhnya berputar di tengah udara. Seng Kuan Yeu telah berhasil melempar pergi tubuh Seng Kuan Yeu, dengan demikian tubuh kedua orang itu menjadi agak terpisah. Seng Kuan Yeu setelah berhasil berdiri tegak tanpa terasa menjadi tertegun di sana. Tubuh buncing pun berhasil mencapai di atas tanah dengan selamat sedang hatinya pun merasa sangat berat sekali, kaki kanannya segera terasa sangat sakit, kali ini jika bukannya gerakannya sangat cepat, sehingga pada saat Seng Kuan Yeu belum sempat mengerahkan tenaganya dia telah berhasil menghidarkan diri. Kalau tidak sekitarnya lima jari Seng Kuan Yeu dirapatkan kaki kanannya bukankah telah menjadi hancur berantakan, entah pada saat ini telah menjadi bagaimana. Sepasang macu Seng Kuan Yeu berkilat, keandahan dari kepandaian silap yang dimiliki pemuda dihadapannya ini belum pernah dia menemuinya, Tadi dia mengira bahwa pasti dia dapat berhasil menangkapnya, tetapi sungguh tak disangka pada saat yang sangat tepat sekali buncing dapat meloloskan diri, bahkan melemparkan dirinya hingga sejanah dua kaki lebih, tanpa terasa dia mulai memperhatikan kepandaian dari buncing ini dan lebih berwas pada lagu buncing setelah termenung sejenak pedang panjangnya menyabet setengah lingkaran di tengah udara, kemudian berjalan mendekati ke arah Seng Kuan Yeu, dia telah mempunyai niat untuk menggunakan ilmu Hang Lui Chiat Kiam untuk mengalahkan Seng Kuan Yeu. Hati Seng Kuan Yeu pun terasa sangat berat. Sekalipun pedang panjang yang berada di tangan kanan buncing hanya dengan sejenaknya menyabet setengah lingkaran di tengah udara, tetapi sekali pandang saja ia telah mengetahui kalau buncing hendak menggunakan ilmu pedang yang disertai dengan tenaga dalam yang lihai untuk bertempur melawan dia. Ilmu pedang sebenarnya juga merupakan suatu ilmu dari limu silat. Dia dengan tangan kosong ingin bertempur melawan ilmu pedang yang disertai ilmu tenaga dalam yang lihai sudah tentu tidak mungkin akan dapat mendapatkan kemenangan, tetapi jika dikatakan akan melarikan diri dia tidak mungkin akan mau melaksanakan niat itu. Di saat pikirannya masih bergolak tubuhnya telah menubruk maju, bagaikan seekor burung Raja Wali Raksasa menyerang ke arah buncing. Pedang panjang buncing segera direndahkan kemudian dipantulkan ke atas jurus pertama dari ilmu Hang Lui Chiat Kiam yakni jurus Hang Tong Lui Tong atau Angin Santar Petir Menyambar telah dilancarkan. Ie Bok Yamnya dengan disertai sinar yang berkilauan dan disertai pula suara angin dan petir menyerang ke tubuh Seng Kuan Yew dengan dasyatnya. Ketika Seng Kuan Yew mendengar suara angin dan petir yang hauk dasyat, hawa dari pedang Ie Bok Yam itu telah menyerang ke tubuhnya, dia merasa sangat terkejut sekali, tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang jurus pedang yang dikerahkan oleh buncing telah dilancarkan, mana dia mau melepaskan Seng Kuan Yew dengan demikian, bahwa pedangnya menyebar ke seluruh penjuru, sedang sinar pedang berkilauan sehingga menyilaukan mata, menerjang ke arah Seng Kuan Yew. Seng Kuan Yew merasa sangat terkejut bercampur gusar, sungguh sangat tak disangka olehnya bahwa dirinya ternyata berhasil didesak oleh seorang pemuda yang tidak dipandang sebelah mata pun olehnya itu, pikirannya segera bergerak tubuhnya dengan keras berputar sedang rantai besi yang berat itu melayang ke tengah udara dan menyambut datangnya serangannya pedang yang dilancarkan oleh buncing. Gaya serangan buncing segera berubah suara pedangnya yang bagaikan angin kencang dan petir menyambar itu segera berubah menjadi angin keras yang keluar dari lembah, melambung menyapu ke arah Seng Kuan Yew. Tangan kanan Seng Kuan Yew mencekal rantai besi yang berat. Nampak pedang buncing sekali lagi menyerang ke arahnya dengan dingin dan mendengus, tangan kanannya sedikit digetarkan, rantai besi yang berat itu bagaikan ular yang cerdik melibat ke tubuh Iebok yang di tangan kanan buncing. Buncing tahu bahwa jika dia tidak cepat menarik serangannya, pedangnya pasti tak dapat melawan rantai besi yang berat itu, tetapi Seng Kuan Yew pun akan terluka di bawah pedangnya. Jago dua yang berkepandaian tinggi waktu bertanding hanya terlambat setengah detik, pun mungkin akan mengalami kekalahan begitu dia agak ragu. Dua, rantai besi Seng Kuan Yew yang berat itu telah makin mendekat tidak menanti dia berpikir panjang lagi, Seng Kuan Yew yang nampak pedang buncing tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari libatan rantai besinya itu, tak hentinya dia tertawa dingin. Dia tidak mengetahui bahwa ilmu pedang buncing yang disertai oleh tenaga dalam yang lihai itu sangat besar sekali perubahannya dan sangat lihai akibatnya, sekalipun buncing belum mendapatkan inti sarinya tapi jika digabungkan dengan tenaga dalam di dalam tubuhnya sudahlah cukup untuk mematahkan rantai besi Miao Tian Han Lin itu. Bahkan dengan ilmu pedang buncing ini, hanya dapat menolong dia untuk mematahkan rantai besi itu, dan sampai melukai dia. Tapi mendadak sepasang metu buncing berkilat, gerakan pedangnya dari sebelah kanan telah berputar ke sebelah kiri dan iabok kiamnya pun dari tangan kanan buncing berputar ke tangan kirinya, dalam sekejap metu saja suara angin dan petir menyambar lagi sedang gerakan pedangnya menusuk keluar dari arah yang tidak pernah diduga oleh Seng Kuan Yew, dengan menempel pada rantai besi yang berat itu menusuk ke dada kiri Seng Kuan Yew. Seng Kuan Yew merasa sangat terkejut dia hanya merasakan empat penjurunya diliputi oleh angin yang sangat tajam membuat dia hampir dua tidak dapat bernafas dia mengancangkan gigi dengan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya itu mengangkat rantai Miao Tian Han Lin-nya dan dipukulkan ke arah kiri, sedang tubuhnya menghindar ke sebelah kanan. Pedang iabok kiam yang berada di tangan buncing segera bertemu dengan rantai Miao Tian Han Lin terlihat percikan bunga api berterbangan di antara suara dengusan gusar, pundak kiri Seng Kuan Yew telah berhasil tertusuk oleh serangan pedang buncing. Seng Kuan Yew mundur dua langkah ke belakang dengan menahan rasa sakit yang bukan buatan dengan sekuat tenaga menarik putus rantai besi yang berada di tubuh Uya sedang menderita luka dalam yang parah, dia tak berani bertempur lebih lama lagi sambil membalikan tubuhnya ia lari ke arah hutan yang ada di depannya. Buncing yang dengan sekuat tenaga melancarkan serangan, juga merasakan bergolaknya tenaga murni di dalam tubuhnya, sekalipun dia mempunyai niat untuk mengejar Seng Kuan Yew dan menyerang dia lebih parah lagi, tetapi keadaannya tak mengizinkan, apalagi Lem Kong Hun masih tergeletak di samping, tidak mungkin dia pergi meninggalkan dia seorang, terpaksa dengan melotot dia memandang Seng Kuan Yew sambil mematahkan rantai besi yang ada di tubuhnya dan lari pergi. Setelah Seng Kuan Yew meninggalkan tempat itu Buncing baru dapat menghembus nafas lega, Seng Kuan Yew juga merupakan orang dari golongan sesat, dengan lolosnya dia hari ini, kiranya di dalam bulim akan bertambah lagi seorang iblis yang sangat menakutkan. Buncing balikan tubuhnya dan berjalan ke arah Lem Kong Hun, Lem Kong Hun yang telah ditotok jalan darahnya oleh Seng Kuan Yew telah digeletakkan di atas tanah, segera Buncing datang mendekat dan membantunya untuk membebaskan diri dari totokan. Lem Kong Hun dengan perlahan mementangkan sepasang metu dengan tajam dia melotot ke arah Buncing diikuti dengan tertawa kalap dia bangkit berdiri, Buncing menjadi sangat terkejut pikirnya. Kali ini tidak boleh membiarkan Lem Kong Hun pergi lagi, dia telah dipaksa oleh Seng Kuan Yew hingga menjadi tidak beras ingatannya, aku harus mencari suatu tempat yang bagus untuk berusaha memulihkan kembali ingatannya. Ingatan ini berkelebat di dalam benaknya, dengan segera ia bangkit berdiri, sepasang matanya memandang tajam ke arah Lem Kong Hun, dengan suara yang dalam bentaknya. Pungut kembali pedang Lem Kong Hun segera bangkitkan tubuhnya, dengan termangu-mangu memandang terpesona ke arah Buncing, setelah lewat beberapa waktu dengan perlahan menggesarkan tubuhnya dan memungut kembali pedangnya. Pedang Iebo Kiam di tangan Buncing sedikit digetarkan ujarnya, hati-hatilah kau sehabis berkata tidak menunggu sampai ingatan kedua berkelebat di dalam benak Lem Kong Hun. Dan pedangnya telah melancarkan serangan, jurus dari ilmu Gou Heng Tiam Hoat yaitu jurus Hong Won Chie Tai atau Wair Dras menerjang daratan. Lem Kong Hun terdesak segera dia mengangkat pedangnya menyambut, tetapi jurus ini merupakan kedudukan suye dan tepat merupakan lawan dari gerakan pedang yang dimainkan Lem Kong Hun. Lem Kong Hun menjadi sangat terkejut, dengan cepat dia mundur setindak ke belakang dengan jurus Ciehwe Lian Tian atau membawa api memusnahkan langit, balas menyerang ke arah Buncing. Buncing tertawa-tawar, dia dengan cepat menarik pedangnya dan melancarkan jurus Tiam Lin Teng Tai atau Keta Emas memusnahkan kolam, jurus ini merupakan suatu jurus untuk mempertahankan diri, tetapi termasuk dalam kedudukan siai Tiam terlihat Lem Kong Hun balas menyebab dan menusuk ke arahnya. Buncing berturut-turut mundur ke belakang, Lem Kong Hun bagaikan orang yang kemasukan roh jahat, pedangnya dibalik, ilmu lihwe Tiam Hoat segera dilancarkan bagaikan angin taupan dan ombak yang menggulung di samudera menyerang ke arah Buncing. Buncing sambil mengangkat pedangnya berturut-turut dia mundur ke belakang. Yang sebanyak 10 langkah lebih, bersamaan dengan bentakan nyaring, Ie Bok Tiam Hoat segera dilancarkan, kedua belah pihak saling balas menyerang, bukan saja untuk sementara tidak dapat ditentukan siapa yang menang dan siapa yang mengalami kekalahan, bahkan gerakan pedangnya bagaikan saling melekat satu dengan yang lainnya. Sinar Mace Lem Kong Hun mulai menampilkan rasa sangat terkejut, dengan cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada gerakan pedang dari kedua belah pihak, sedang matanya dengan tajam memperhatikan jurus pedang yang dilancarkan oleh Buncing, tak henti-hentinya sinar matanya berkelebat. Terhadap gerakan dari ilmu Ie Bok Tiam Hoat, Buncing telah lama mengenalnya, pada saat ini sewaktu melancarkan telah sangat hafal sekali. Pada waktu itu ketika Tan Kocun menciptakan ilmu Gou Heng Tiam Hoat, untuk mengimbangi atas jerih payah hasil ciptaannya itu, jurus-jurus pedang itu telah diwariskan kepada Ie Bok Tocu serta keempat anak muridnya. Sekalipun jurus pedangnya satu sama lain berlawanan, tetapi tetap seluruhnya merupakan serangkaian ilmu pedang, sehingga jika antara jurus pedang yang satu, dengan yang lain bertemu akan menampilkan suatu bentuk yang saling menempel. Buncing dengan nyaring membentak ilmu pedang Ngo Heng Tiam Hoat dari kedudukan Suyei segera dilancarkan, berturut-turut dia mengerahkan jurus Hoa Cincaien atau Sungai Aman Laut Tenang, Chiang Huan Langyang atau Telaga Terbalik Ombak Mengganas dan Suyein Pijiet atau Oir Mega memutari matahari, sehingga memaksa Lam Kong Hun berturut-turut mundur ke belakang. Lam Kong Hun dengan ilmu Lihwee Tiam Hoatnya berusah keras menahan serangan musuh, tetapi tetap tak dapat melawan, terpaksa dia berturut-turut mundur ke belakang, sejenak kemudian tunggungnya menempel pada pohon besar. Serangan buncing makin lama makin kencang, juga bertambah cepat, cahaya pedang berterbangan keempat penjuru, nampaknya dia ingin membinasakan Lam Kong Hun di bawah pedangnya sepasang metal. Lam Kong Hun memancarkan sinar yang sangat terkejut, pedang panjang berturut-turut melancarkan serangan menahan datangnya serangan dari buncing. Tetapi setiap jurus yang dilancarkan oleh buncing itu merupakan lawan dari ilmu Lihwee Hoatnya membuat dia tak berdaya untuk balas menyerang. Begitu buncing mengerahkan ilmu Iebok Tiam Hoatnya, bagaikan air bah yang melanda, setitik lubang pun tak terdapat, Lam Kong Hun tak berdaya untuk menghindar, sedang dia menutupi matanya menanti saat kematian, pedang buncing tau dua telah mendesir dan menancap di pinggir telinganya. Lam Kong Hun menjadi sangat terkejut, seluruh tubuhnya basah oleh kiringat dingin yang mengalir turun. Buncing berdiri tegak tak bergerak sedikit pun juga, sedang Lam Kong Hun pun berdiri termangu-mangu di sana sejenak. Kemudian kepada buncing tanyanya, siapa kau sehabis berkata dia mendungakan kepalanya, memandang ke angkasa, agaknya dia sedang memikirkan sesuatu hal buncing yang nampak Lam Kong Hun demikian, agaknya telah menjadi sadar kembali, diam-diam dia menghembuskan napas lega, dengan perlahan dia membungkukan badannya dan ujarnya. Keponakan murid buncing memberi hormat kepada Jie Supek, Suhuku Iebok Tochu menanyakan keselamatan dari Supek Lam Kong Hun setelah termangu-mangu sejemak dengan perlahan ujarnya. Iebok Tochu, kau adalah muridnya sumuai dalam hati buncing merasa sangat girang ujarnya, benar, aku adalah muridnya Iebok Tochu Lam Kong Hun yang telah dibikin sadar oleh permainan engkau heng tiam hoat dengan perlahan-lahan dia tersenyum tanyanya. Dimana Seng Kuan Ieo Buncing yang nampak Lam Kong Hun masih ingat pada Seng Kuan Ieo, mengetahui kalau dia kini telah sadar benar dua, lalu ujarnya, Seng Kuan Ieo telah berhasil meloloskan diri Lam Kong Hun memperhatikan tajam ke arah buncing, kemudian dengan perlahan ia menghela nafas, ujarnya, sumuai ternyata berhasil memungkut seorang murid yang demikian bagusnya, tak disangka ini hari malah sebaliknya muridnya telah menolong aku titik. Ia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Hanya sayang Seng Kuan Ieo berhasil meloloskan diri dari belenggu. Hari-hari yang akan datang di dalam bulim sekali lagi akan terjadi hujan badai. Tetapi kalau dihitung juga masih untung, karena engkau masih dapat mengalahkan dia, buncing mencabut kembali pedangnya yang menancap di atas pohon, kemudian pada Lam Kong Hun dia menceritakan yang baru saja terjadi. Pada waktu Lam Kong Hun menanyakan riwayatnya, maka berceritalah buncing tentang kejadian yang menimpa dirinya, pun kejadian yang terjadi di dunia kangho baru-baru ini. Sebab Lam Kong Hun telah amat lelah, maka dia beristirahatlah kepada buncing ujarnya, kalau memangnya demikian, maka sekarang ini kau bersiap hendak berbuat bagaimana, buncing setelah termenung sejenak kepada Lam Kong Hun ujarnya. Aku kira sekarang ini harus pergi ke istana Cie Lan Kong untuk melihat-lihat Lam Kong Hun setelah termenung sejenak ujarnya, menurut apa yang ku ketahui, di antara ketiga saudara Cie Lan, selain Kongku, sisanya dua orang karena telah menderita luka yang sangat parah telah binasa, dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini, pergi ke sana juga tak akan mengalami kerugian yang sangat besar, pertemuan pada tanggal 8 malam Tiong Chiu sangatlah penting sekali, aku akan pergi dahulu ke Telaga Tai Owo untuk menemui suhumu, mungkin juga Toa Supek dan Sam Sepetmu akan datang pula. Sehingga pada saat itu dapat dirundingkan perjanjian pada malam Tiong Chiu, buncing pun mengetahui pada saat ini banyak sekali orang dua aneh, yang telah lama mengasingkan diri telah muncul kembali sekalipun dirinya telah menelan pil berwarna ema. Dari naga emas itu, tetapi juga kiranya tidak cukup tenaga untuk mengalahkan demikian banyak jago-jago yang berkepandayan tinggi, berpikir sampai di sini lalu ujarnya dengan perlahan Jiye Supek, waktu mengatur ilmu barisan Ngo Heng Tin, dapatkah kedudukan siai kiam aku mewakili sambil tertawa sahut lem konghun, Ngo Heng Tiam Hoat adalah hasil ciptaan kakek gurumu waktu itu, sedang Ngo Heng Tin itu hasil ciptaannya ya orang tua ketika hari tuanya, di dalam masih banyak sekali perubahan dua, jika seorang diri menggunakan ilmu tersebut masih dapat, tetapi jika harus mengatur barisan tersebut aku kira malah sangat kurang sekali, apalagi keistimewaan dari Ngo Heng Tin ini bukanlah sehari atau setahun saja sudah dapat menyetul padukan. Aku lihat lebih baik engkau seorang diri pergilah terlebih dahulu ke istana Cijelan, Carilah sumo aimu dan dui ee siow teo wicu tetapi janganlah sekali-kali terburu napsu Bun Ching terpaksa menganggukan kepala tanda menyetujuinya. Kau haruslah berhati-hati, janganlah sampai melukai diri sendiri, kalau hal ini terjadi bukankah tidak enak kepada suhumu, pun terhadap ayah dan ibumu, Bun Ching menundukan kepalanya tidak menjawab, Lem Kong Hun sambil tersenyum, ujarnya, aku pergi dahulu sehabis berkata dia bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu. Bun Ching memandang bayangan punggung Lem Kong Hun hingga lenyap dari pandangan, dia tidak mengetahui bagaimanakah perasaannya waktu ini. Gunung hawasan puncak Sintok Hang nampak kabur dengan perlahan naik ke atas, Bun Ching setelah memandang. Sejenak ke arah puncak gunung itu tubuhnya berkelebat lari ke arah sana. Baru saja dia berjalan setengah jalanan, mendadak di depan matanya nampak bayangan berkelebat, dia nampak sesosok tubuh yang dikenal berkelebat dari arah kiri, dia menjadi termangu-mangu, dengan cepat dia menghentikan gerakan tubuhnya dan menengok ke samping. Empat penjuru dari tempat itu tak nampak sesosok bayangan pun dalam hatinya berkelebat perasaan ragu-ragu. Siapakah orang itu dia terus berpikir, matanya tidak mungkin melamur tetapi tetap tidak dapat mengingat siapakah sebenarnya bayangan yang dikenal itu. Dia setelah termangu-mangu sejenak mulai bergerak menuju ke atas puncak gunung itu. Mendadak ketika mendongakan kepalanya dia menjadi berdiri mematung di sana. Bayangan yang sangat dikenal itu ternyata telah muncul di hadapan dia, dengan termangu-mangu dia pun berdiri mematung di sana. Kiranya orang yang berada di hadapannya itu adalah Sek Giok Siang. Buncing tidak menyangka kalau Sek Giok Siang dapat muncul di tempat tersebut pada saat itu, dia menjadi termangu-mangu entah dia munculkan diri pada saat itu di tempat tersebut. Sek Giok Siang mempunyai tujuan apa Sek Giok Siang memandang terpesona ke arah Buncing, baru tanyanya. Engkau akan pergi ke istana Cielan Buncing dengan perlahan menganggukan kepalanya, sahutnya. Nona Se mempunyai urusan apa Sek Giok Siang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Buncing itu. Ia hanya mengangkat kepalanya memandang terpesona ke tempat kejauhan beberapa saat kemudian baru ujarnya. Istana Cielan sangat bahaya sekali, lebih baik kau jangan pergi ke tempat itu Buncing tersenyum. Dia merasa heran mengapa Sek Giok Siang dapat mengatakan demikian, sambil tertawa sahutnya. Terima kasih atas perhatian Nona Seaku tahu kau pasti akan pergi ke sana, tapi kau haruslah banyak berhati-hati. Buncing menjadi tertegun dalam hati dia merasa sangat heran, ini hari Sek Giok Siang mengapa dapat demikian memperhatikan dirinya, dengan terpesona dia memandang ke arah Sek Giok Siang. Tiba dua dia nampak sinar matanya dari Sek Giok Siang menampilkan suatu sinar sesat yang belum pernah dia menemuinya, hatinya terasa terdesir, gadis yang demikian cantiknya itu di mana dalam hatinya dia pernah mengaguminya bahkan terhadapnya pernah menolong nyawanya, ini hari mengapa dirinya mendadak dapat demikian takutnya terhadap dia dirinya sendiri pun tak dapat mengetahui mengapa. Sambil tersenyum ujar Sek Giok Siang, engkau pergilah, aku akan menantinya di bawah gunung, Buncing berdiri tertegun tak berbicara, tubuh Sek Giok Siang bagaikan seekor burung walet dengan sangat ringan melayang turun ke bawah kaki gunung, Buncing tertegun entah saat ini dalam hatinya dia sedang memikirkan apa. Dia sendiri pun merasa sangat heran dirinya mengapa dapat mempunyai pemikiran semacam itu, Sek Giok Siang belum pernah melakukan sesuatu hal apapun jua. Buncing setelah tertegun beberapa waktu, mulailah dia mendaki puncak gunung itu lagi, baru saja dia berjalan setengah jalanan terdengar suara yang sangat ringan, sebuah bayangan manusia telah berdiri di depannya. Ketika dia memandang seorang ak yang baru saja datang itu kiranya adalah murid dari Kongku, Yun Chong Hong, setelah munculkan diri kepada Buncing sambil tertawa ujarnya. Istana Cielan selamanya tiada orang berani datang, ini hari ternyata kau berani untuk mendaki ke sini, dengan tawar sahut Buncing. Istana Cielan bukanlah merupakan suatu tempat yang terlarang, mengapa tak berani mendatanginya. Sebenarnya dia ingin dengan diam dua menaiki Istana Cielan untuk melihat apakah Gwe Glok serta Sia Sia Win berada di tempat itu, tapi jika dilihat keadaan sekarang ini, terpaksa harus menerjang dengan menggunakan kekerasan. Yun Chong Hong menolong ke atas sambil tertawa terbahak dua dia dengan dingin ujarnya. Istana Cielan meskipun bukanlah merupakan suatu tempat yang istimewa, sekurang duanya juga tanyalah Tian Jansu seorang pada waktu itu yang dapat pergi tapi justru dia seorang saja, Sepasang alis Buncing dikerutkan, Yun Chong Hong terang dua-an mengatakan bahwa selain dia mempunyai kepandaian silat seperti Tian Jansu, kalau tidak janganlah harap dapat pulang kembali lagi setelah memasuki Istana Cielan dia memandang keempat penjuru, sejenak kemudian baru ujarnya. Ini hari aku telah datang, tujuannya yang utama ialah ingin melihat keandahan apa yang terdapat di dalam Istana Cielan Yun Chong Hong mengatakan bahwa selain Tian Jansu tiada orang lain yang berhasil keluar dari Istana tersebut, kemungkinan juga Bwe Giyok Sia Sia Win dengan diam dua telah naik ke Istana Cielan dan kini terkurung di sana. Terdengar Yun Chong Hong sambil tertawa dingin ujarnya. Sekalipun Su Hongmu datang kemari sendiri, juga belum tentu dapat memasuki Istana Cielan Kong dengan kepandaian yang kau miliki sekarang ini, kau ingin memasuki Istana, ku kira belum tentu berhasil memasukinya. Buncing mundur selangkah ke belakang sedang tangan kirinya memegang gagang pedangnya sambil tertawa ujarnya, Kalau memangnya demikian, terpaksa aku harus menerjang dengan menggunakan kekerasan. Benarkah agak lama Yun Chong Hong memandang tajam ke arah Buncing, dia tahu kepandaian silat yang dimiliki Buncing sekarang ini sangat tinggi sekali, dia tak berani dengan seorang diri turun tangan mencegah, sambil tertawa dingin ujarnya. Kalau begitu silahkan Buncing dengan dingin mendengus, tubuhnya segera bergerak menubruk ke atas puncak gunung di dalam hatinya pikirnya. Aku ingin belajar kenal dengan Istana Cielan Kong ini yang di dalam buling dipandang sebagai suatu tempat yang terlarang itu bagaimana macamnya, dia terus lari menuju ke atas puncak gunung tersebut, mendadak dia jadi tertegun, di atas puncak gunung itu ternyata tak nampak apa yang dikabar-kabarkan di dalam buling sebagai Istana Cielan ketika ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memandang, terlihat sebuah istana yang tinggi besar dan sangat megah sekali berdiri di sebelah sebuah bukit gunung, sedang sebuah rantai baja yang mengeluarkan sinar berkilauan menghubungkan dua buah bukit di hadapannya itu. Buncing segera mempercepat langkahnya dan menerjang ke arah puncak gunung itu, sedang sepasang matanya dengan tajam memperhatikan Istana Cielan Kong yang ada pada puncak satunya itu. Angin gunung bertiup santar membuat ujung bajunya berkibar, tapi rantai baja yang ratusan kaki panjangnya itu dan menghubungkan dua buah puncak tapi tak bergerak sedikit pun juga rantai baja yang berwarna keperak-perakan itu di bawah sorotan sinar matahari memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Buncing, dengan tenang berdiri di atas puncak gunung itu dengan jarak yang demikian panjangnya itu apabila baru berjalan sampai di tengah jalan pihak musuh dengan tiba-tiba memutuskan rantai baja tersebut sekalipun orang yang memiliki ilmu silat yang bagaimana tingginya pun juga sukar untuk mempertahankan kehidupannya tetapi jika tidak melalui rantai baja yang menghubungkan dua puncak itu, sudah tentu tidak mempunyai care lainnya lagi untuk menyeberang ke tempat itu. Setelah termenung agak lama, terpaksa dia harus menempuh bahaya melewati rantai itu, dirinya ternyata telah sampai di sini, ingin memasuki istana Cielan Kong tetapi tidak berani melewati rantai baja itu, hal ini bukankah tidak masuk di akal. Dengan diam-diam dia menjalankan pernapasannya satu kali, sambil menarik napas panjang-panjang tubuhnya melonoat dan berdiri di atas rantai baja itu. Rantai baja itu entah siapa yang memasangnya, ternyata sangat kuat sekali, ketika dia berdiri di atas rantai tersebut, bergerak sedikit pun tidak, diam-diam pikirnya sekalipun ginkangnya lebih baik pun jika Kongku memerintahkan orang untuk memutuskan rantai besi dirinya juga tidak dapat menyembunyikan diri, lebih baik dengan perlahan berjalan ke sana. Tetapi sekalipun dia telah berjalan sampai di ujung seberang tetap tak terdapat-dapat gerak-gerik sedikit pun jua. Seorang anak kecil berpakaian warna hitam berjalan mendekat, sambil bungkukan diri memberi hormat ujarnya. Orang yang baru datang kalau memandannya, mempunyai nyali yang demikian besarnya sehingga berani melewati jembatan Tianhang silahkan memasuki ke dalam istana. Buncing nampak anak lelaki kecil yang memakai baju berwarna hitam itu sangat tampan sekali, bahkan berbicara dengan dirinya sangat seopan sekali, sambil tertawa ujarnya, majikan mukongku apakah berada di dalam istana tanda tanya-tanda tanya benar, tetapi harus dapat menerobos lima buah istana baru dapat menemul di atitik jawab anak lelaki kecil berbaju hitam itu. Buncing tertawa-tawar, tangan kirinya memegang gagang pedangnya, dengan langkah yang lebar dia berjalan menuju dalam istana Ciellan, istana Ciellan yang dianggap oleh orang-orang bulim sebagai tempat yang terlarang kini telah muncul di hadapan matanya. Waktu itu Tian Jan Su sambil menjepit pedangnya naik ke atas puncak gunung Sin Tzu Hang itu, bukan saja berhasil menerobos masuk istana Ciellan Kong, bahkan berhasil pula melukai tiga bersaudara hingga luka parah, hal ini membuat nama Ciellan Kong di dalam bulim menjadi ternoda. Ini hari dirinya juga akan menerjang ke dalam istana Ciellan Kong, moga dua saja juga dia mengobrak abrik istana Ciellan Kong. Berpikir sampai di sini dengan langkah yang lebar dia meneruskan langkahnya memasuki istana Ciellan Kong tersebut. Di samping pintu masuk istana Ciellan Kong itu berkelebat keluar dua orang anak lelaki yang berbaju hitam, satu di kiri dan satu di kanan kedua bilah pedang itu bersama-sama menusuk ke tubuh Bun Ching. Bun Ching menjadi terkejut, dia dipaksa mundur selangkah ke belakang. Kedua anak lelaki berbaju hitam itu miringkan tubuhnya sambil mengganti langkah, sepasang pedang itu tetap menjepit menyerang ke arah Bun Ching. Bun Ching menjadi mengerutkan alisnya, pikirnya. Jika aku sekali lagi didesak mundur oleh kedua anak lelaki ini, bukankah itu sangat lucu sekali? Ih hanya dua orang anak lelaki yang menjaga istana saja tidak dapat menerobos, bagaimana masih memikirkan hendak menerjang ke dalam istana Ciellan Kong, dengan gusar diam mendengus, tangan kirinya diluruskan keluar, membuat serangan pedang yang dilancarkan oleh anak lelaki kecil yang berdiri di sebelah kiri didorong ke pintu luar, sedang pada saat itu serangan pedang dari arah kanan telah menerjang datang, tubuhnya segera miring ke arah kiri, sedang kaki kanannya secepat kilat melancarkan tendangan jurus yang baru. Dua ini dilakukan dengan sangat cepat sekali, tidak menunggu anak lelaki itu merubah jurus. Pedang yang berada di tangan anak lelaki itu telah tertendang lepas oleh kaki kanannya. Tidak menanti tubuhnya berdiri tegak di antara berputarnya tubuh, pedang panjang yang berada di tangan lelaki kecil di sebelah kiri itu pun telah pula disapu terbang. Kedua anak lelaki itu nampak pedangnya telah terlepas, bersama-sama segera mundur ke belakang, dan bersembunyi di balik pintu istana. Buncing juga mengejar lebih jauh lagi, dia mendungat memandang pintu istana tersebut, pintu istana itu panjangnya kurang lebih dua kaki, seluruhnya berwarna hijau tua, di kanan-kiri pintu tersebut terdapat sebuah gelang yang sangat besar dan memanuarkan sinar yang sangat terang sekali, sedang di tengah pintu itu terdapat gambar dari sebuah mulut iblis. Buncing setelah menenangkan diri sejenak tubuhnya bergerak lagi, sepasang telapak tangannya menepuk ke atas pintu istana itu, terdengar suara yang memekikan telinga, dua buah pintu istana itu membuka ke samping. Di dalam ia tanah yang gelap bulita itu terdengar suara pantulan yang sangat keras sekali, Buncing dengan perlahan maju masuk ke dalam istana tersebut. Baru dia berjalan masuk sepuluh kaki, terdengar suara yang keras di belakang tubuhnya, ternyata pintu istana itu telah menutup kembali. Buncing tertawa dingin, dia tahu hal ini tentu adalah orang-orang istana Cielankong itu yang sedang main gila. Dia pernah melatih ilmu untuk melihat di waktu malam, sehingga tak mengurusi segala urusan kecil setelah dia memandang ke kiri dan ke kanan sejenak mulailah berjalan lagi menuju ke dalam. Di hadapannya terdapat sebuah lorong yang sangat lebar, di ujung lorong itu pun terdapat sebuah pintu batu yang tertutup rapat, sedang di atas pintu itu memancarkan sinar yang berkelap gelip. Di bawah sinar tersebut terdapat beberapa buah tulisan. Ingin menemui pemilik istana, harus menerjang istana dewa sakti ini terlebih dahulu, Buncing tertawa-tawar, ujarnya. Mengapa harus demikian misteriusnya, sehingga suasana menjadi demikian mengerikan sehabis berkata kedua telapak tangannya dipukulkan keluar, membuat sinar yang berkelip-kelip di atas pintu itu menjadi berterbangan keempat penjuru. Pintu batu tersebut dengan perlahan terbuka, Buncing setelah mengerutkan alisnya sambil mengangkat kepala, dengan langkah lebar masuk ke dalam ruangan itu. Baru saja dia memasuki pintu gua itu, mendadak di arah kirinya terdengar suara yang sangat nyaring, segulung angin kencang yang sangat hebat telah menyerang dirinya dari arah sebelah kiri. Buncing sejak terjun dalam dunia Kango telah menemui jago-jago berkepandaian tinggi entah berapa jumlahnya, tetapi kini diserang oleh angin yang demikian hebatnya itu membuat dia menjadi terkejut, dia menduga orang yang datang pastilah seorang jago berkepandaian tinggi dari bulim. Dia balikan tubuhnya melancarkan serangan dengan menggunakan delapan bagian tenaga dalamnya, dia balas menyerang ke arah musuh. Angin pukulan dari dua belah pihak segera bertemu, Buncing terasa sangat terkejut, ternyata itu bukanlah seorang manusia, dia telah dapat melihat bahwa yang baru saja menyerang dirinya adalah sebuah tangan yang dibuat dari emas dan panjangnya beberapa kaki. Ketika sinar matanya berputar nampak dia dalam ruangan itu empat penjuruhnya penuh dengan tangan-tangan raksasa yang panjangnya beberapa kaki bahkan mencapai dua-tiga kaki panjangnya, serangan balas yang dilancarkannya itu segera membuat bergetar seluruh alat rahasia yang ada di dalam ruangan itu menjadi bergetar, sedang tangan-tangan raksasa itu menjadi menyerang dirinya dengan sangat kacau sekali. Buncing menjadi sangat terkejut, dia yang melihat keadaan itu segera sadar bahwa jika dia ingin melawan dengan kekerasan, tidak mungkin dia dapat beradu dengan masing-masing alat rahasia itu, apalagi melawan dengan tangannya yang terdiri dari darah dan daging, sudah tentu dia bukanlah tandingannya. Terlihat angin kencang menyerang tubuhnya dari empat penjuru, semua menggetarkan ruangan tersebut dan berbunyi tak henti-hentinya. Di dalam keadaan yang sangat kaget dan ribut itu, dengan cepat ia mengerahkan ilmu ginkangnya Hui Syeye Usi untuk menghindar. Tubuhnya berkelebat dan melayang di tengah udara, sedang beberapa tangan raksasa itu telah melancarkan serangan lagi dan menimbulkan angin yang sangat kencang sekali membuat tubuhnya terdampar pada ujung ruangan itu. Dalam sekejap mati saja angin kencang itu menjadi sirep kembali, tetapi pada saat itu pula berpuluh-puluh panah beracun menyambar ke ujung ruangan tersebut, sedang beberapa tangan raksasa itu pun mulai melancarkan serangan lagi, keadaan di dalam ruangan dari batu itu sangat tegang sekali bahkan lebih tegang dari suasana tadi. Buncing dengan cepat mencabut keluar pedang Iebo Kiamnya dan dicekal di tangan, tubuhnya segera bergerak dan melancarkan jurus dari ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam yakni jurus Hang Lui Chuli atau angin petir bekerja sama. Dalam sekejap mati di dalam ruangan batu itu penuh dengan sambaran pedang yang mengeluarkan angin bagaikan sambaran petir dan melandanya angin taupan, dengan segera panah-panah beracun itu tersapu jatuh oleh sinar pedang, di mana Iebo Kiam menyebet, dengan cepat pula tiga buah tangan raksasa lainnya. Buncing sendiri juga selamanya tidak menduga kalau ilmu Hang Lui Chiat Kiam itu ternyata mempunyai kehebatan yang demikian besarnya, tidak salah lagi kalau dapat dikatakan mempunyai daya untuk menundukkan raga dan harimau. Semangatnya segera berkobar-kobar di antara suara Sultan Nyaring, ilmu Hang Lui Chiat Kiam segera dikerahkan, Iebo Kiamnya dari tangan kanan berputar pindah ke tangan kiri. Pada saat itu pula tangan-tangan raksasa yang terdapat di dalam ruangan itu runtuh seluruhnya ke atas tanah. Buncing sambil turun ke atas tanah menyimpan kembali pedangnya, setelah menghela nafas lega, matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh penjuru ruangan tersebut. Tangan-tangan raksasa itu di antara 10 buah, 8-9 buah telah berhasil dibabat putus oleh pedangnya, sehingga waktu itu ruangan tersebut tak ada sebuah benda pun yang masih utuh. Dia berjalan maju ke depan, sambil mengerahkan tenaga dalamnya memukul ke atas sebuah pintu batu yang lain. Kali ini dia tidak berani lagi masuk ke dalam ruangan tersebut sekeregah gabah, barulah dengan perlahan-lahan berjalan menuju ke depan pintu batu itu. Setelah masuk ke dalam ruangan itu sejauh dua langkah, dia memandang keempat penjuru, tampak seluruh dinding batu tersebut tidak nampak lagi benda-benda yang lain, malahan terdapat banyak sekali lumut melekat di atas dinding. Buncing mengerutkan alisnya, sedang berpikir hendak berjalan maju ke depan lagi. Mendadak terdengar suara hempasan pintu yang sangat keras sekali, kiranya pintu batu di belakang tubuhnya telah menutup kembali. Mendadak buncing teringat mengapa pada seluruh dinding dalam ruangan tersebut penuh dengan lumut-lumut yang masih segar. Tetapi pada saat ini telah terlambat, pada ujung dinding dalam ruangan itu terbuka sebuah lubang yang tidak begitu besar, segulung air yang sangat keras sekali menerjang masuk ke dalam ruangan batu itu. Buncing merasa sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka kalau Kongku ternyata telah mengatur siasat. Untuk membenamkan dengan air di dalam istana Cielan Kong ini sekalipun ilmu menyelam yang dimilikinya itu bagaimana baiknya pun, tetapi juga tidak mungkin kalau dia tidak dapat binasa di dalam air. Sambil balikan tubuhnya dia melancarkan sebuah serangan hebat ke arah pintu batu itu, tetapi hanya terdengar suara yang sangat perlahan sekali dan kemudian tidak nampak gerakan apa-apa lagi. Air yang mengalir masuk itu sangat deras sekali dan sangat cepat, dalam sekejap metu saja telah mencapai setinggi lutut dalam hati buncing merasa agak terperanjat, berturut-turut dia melancarkan dua kali serangan hebat ke arah pintu batu tersebut, tetapi tetap tak nampak perubahan apapun juga. Tak sampai beberapa waktu, air yang mengalir masuk itu telah mencapai setinggi paha, pada saat ini buncing sebaliknya malah sedikit menjadi lebih tenang, hatinya tiba-tiba bergerak pikirnya. Pada waktu itu Tian Jan Su pernah menaiki istana Cielan Kong ini, sudah tentu dia pasti juga melewati tempat ini, dan pada waktu itu Tian Jan Su pun harus melewati ruangan air ini terlebih dahulu, baru dapat menemui tiga bersaudara Cielan, dia dapat meloloskan dari ruangan ini, aku pun harus dapat mencari suatu kera untuk keluar dari ruangan ini, dia mendungakan kepalanya memandang empat penjuru dari dinding ruangan itu, sedang pada saat ini air telah mencapai setinggi lubangnya. Buncing segera menarik napas panjang dua, tubuhnya meloncat ke tengah udara, sedang iaibok kiamnya dia cabut keluar dari sarungnya, sinar pedang berterbangan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata, lumut-lumut yang terdapat pada dinding ruangan itu segera rontok berterbangan jatuh ke bawah. Ketika buncing sekali lagi turun ke bawah air, dalamnya air dalam ruangan itu telah mencapai setinggi dada. Lumut-lumut yang rontok dari dinding ruangan mengotori seluruh permukaan air, sedang empat penjuru dari dinding itu pun telah berubah menjadi keadaan yang semula. Buncing segera memusatkan seluruh perhatiannya memandang pada dinding-dinding itu, tetapi tetap dia tak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Air yang mengalir masuk makin lama makin meninggi, setelah menarik napas panjang dua, sekali lagi dengan memusatkan seluruh perhatiannya ia memeriksa dinding batu itu kalau mungkin terdapat hal dua yang mencurigakan, sinar matanya tiba dua berhenti di salah satu sudut. Dimana terdapat sebuah garis yang menyerupai sebuah retakan dan pada dinding tersebut terbentuk suatu gambar yang sangat-sangat rapat sekali. Mana dia mengetahui kalau retakan itu adalah pada waktu itu Tian Jansu dengan mengerahkan ilmu hiyakangnya yang lihai yakni ilmu ciet keng hiyai baru dapat menggetarkan dinding ruangan itu sehingga bobol, walaupun Kongku telah berusaha untuk membangunnya dengan menutupi tempat bekas retakan itu dengan batu yang besar tetapi setelah buncing berhasil memapas silang lumut-lumut yang merekat pada dinding itu terlihat kembali bekas retakan tersebut. Air telah makin meninggi hingga mencapai leher buncing, sambil mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, tubuhnya meloncat dari dalam air, sepasang tangannya melancarkan serangan ke arah dinding batu tersebut, tetapi hanya terdengar suara yang nyaring, dinding batu itu tetap tak mengalami kerusakan sedikitpun. Haruslah diketahui bahwa ilmu hiyakang ciet kong keng hiyai yang dimiliki Tian Jansu selamanya sejak dahulu tak ada yang dapat melawannya, dan Tian Jansu dengan mengandalkan ilmu inilah menjadikan dirinya manusia tanpa tandingan, diayang dengan ilmu hiyakang tlet keng keng hiyanya berhasil membobolkan dinding itu. Kengku yang telah banyak membuang waktu untuk memperbaikinya, walaupun perbaikannya itu tak sempurna juga bukanlah hanya satu dua kali serangan yang dilancarkan buncing itu dapat membobolkannya. Buncing tak menunggu tubuhnya jatuh kembali ke dalam air, sepasang kakinya melancarkan tendangan kilat, tetapi dinding batu itu sedikitpun tak mengalami perubahan. Tubuhnya sekali lagi jatuh ke dalam air, pada saat ini air yang terdapat dalam ruangan itu telah mencapai setinggi mulutnya hampir dua saja mencapai pada hidungnya, baru saja buncing mengerahkan tenaganya bersiap-siap sekali lagi meloncatkan diri ke tengah udara, dari lubang air itu menerobos masuk seekor ular raksasa ke dalam ruangan itu. Buncing yang nampak munculnya ular raksasa itu, dalam hatinya merasa sangat terkejut, dia tak mengizinkan ular tersebut masuk lebih jauh ke dalam ruangan itu, tangan kanannya digerakan, iebok kiamnya telah lepas dari tangannya dan meluncur ke tubuh ular raksasa tersebut. Ular raksasa itu mengikuti mengalirnya air menerobos masuk terus ke dalam ruangan itu, buncing yang melemparkan pedangnya ke arah tubuh ular raksasa tersebut, nampak ular itu mendongakan kepalanya, melihat iebok kiam telah melayang dekat pada tubuhnya badannya dengan cepat merendah. Iebok kiam tersebut meluncur terus dan menatap pada dinding ruangan buncing yang nampak serangannya tidak mencapai pada sasaran, tubuhnya secepat kilat meloncat ke atas, sepasang kakinya melancarkan tendangan kilat mengarah sepasang metal ular raksasa itu. Tampak ular raksasa telah menyelam ke dalam air lagi, terhadap serangan tendangan yang dilancarkan buncing ini sedikit pun tak menggubrisnya. Buncing nampak seluruh tubuh dari ular raksasa itu kini telah masuk ke dalam ruangan itu dengan cepat ia mencabut pedangnya, sedang tubuhnya menubruk ke dinding ruangan yang lain, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan hebat ke arah dinding ruangan. Ular raksasa itu begitu menyelam ke dalam air dengan perlahan-lahan menyusup terus, tiba dua tubuhnya meloncat ke atas membuat air memancar dengan hebatnya ke arah buncing. Pada saat ini buncing baru saja habis melancarkan serangan ke arah dinding ruangan, tampak air itu dengan hebatnya memancar ke arahnya, dalam hatinya merasa agak terkejut, entah kengku memperoleh binatang aneh ini berasal dari mana, ular raksasa yang demikian besarnya jarang sekali nampak. Iebok kiamnya yang dicekal di tangannya itu adalah barang pemberian dari suhaunya Iebok tocu, dia tidak ingin dengan demikian lalu dibuang, sebenarnya dia dapat menggunakan pedang Iebok kiam itu untuk menusuk ke arah mulut ular tersebut sehingga membuat ular itu menderita luka yang parah, tetapi dia ternyata tidak berbuat demikian. Tubuhnya dari dinding ruangan sebelah meloncat ke arah dinding yang lain. Tubuh dari ular raksasa itu sekalipun sangat besar, tetapi gerakannya ternyata sangat lincah dan gesit sekali. Begitu serangannya tidak mencapai pada sasaran, ekornya yang sangat besar itu melingkar menyapu ke arah buncing. Ketika itu, air telah makin meninggi hingga 3-4 kaki dari atas ruangan itu. Buncing tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia terjun kembali ke dalam air, dia sadar bahwa begitu tubuhnya terjun kembali ke dalam air maka ratusan kali lipat lebih bahaya jika tubuhnya masih berada di tengah udara dengan ular yang demikian besarnya itu, jika sampai terkena oleh ekornya saja, kiranya untuk selamanya tidak mungkin akan lolos kembali dari ruangan itu. Tubuh buncing begitu masuk ke dalam air segera tenggelam ke dasar ruangan itu. Tubuh dari ular raksasa itu mulai bergerak tak hentinya, membuat tekanan di dalam air itu menjadi makin bertambah, iibok kiam di tangan kanan buncing segera diangkatkan ke ekor ular raksasa itu. Di dalam ruangan batu yang demikian sempitnya itu, apabila ular raksasa itu bergerak makin hebat lagi saja, tak usah dia harus menangkap dirinya, hanya cukup tekanan yang besar dari air itu saja sudah dapat membinasakan dirinya di tempat itu. Ular raksasa itu sambil mementangkan mulutnya menyambut datangnya buncing, nampak buncing mengangkat pedangnya hendak menyabet ekornya, dia segera menyabetkan ekornya balik menyerang ke arah buncing. Tubuh buncing segera menyelam lagi ke dasar ruangan, dia mengetahui kalau sekarang ini air di dalam ruangan itu pasti telah menjadi penuh sehingga tak memberi kesempatan baginya untuk berganti hawa segar, di dalam 2-3 jam ini apabila dia tidak berhasil meloloskan dirinya, kiranya tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk lolos. Dia termenung berpikir keras, mendadak hatinya menjadi bergerak, tubuhnya segera menyusup ke arah dinding ruangan yang terdapat celah itu. Ular raksasa itu di dalam air yang paling gesit untuk menyerang adalah ekornya, begitu buncing menyusup, ekornya yang besar itu mengikutinya dan menyapu ke arah buncing. Buncing segera memusatkan perhatiannya memandang tempat yang disapu oleh ekor ular itu, tubuhnya yang menempel pada dinding ruangan mendadak menghindar ke samping, ekor dari ular raksasa itu tak dapat dicegah lagi telah mengenai dinding ruangan itu, terdengar suara yang keras dan menimbulkan gelombang-gelombang air yang diras. Buncing hanya merasa bahwa gelombang dua yang menyerang ke tubuhnya itu mengandung tenaga yang luar biasa membuatnya hampir-hampir sesak sekali pernapasannya. Gelombang-gelombang yang ditimbulkan oleh ular raksasa itu bergolak terus di dalam ruangan itu membuat tekanan air menjadi makin meninggi, hal itu terjadi karena ruangan itu tak terdapat lubang lain, sehingga gelombang yang terkena pada dinding segera memantul kembali ke dinding yang sebelah. Belum saja dia berhasil memusatkan perhatiannya ular raksasa itu sekali lagi menyapukan ekornya ke tubuhnya. Buncing dengan cepat mengapitkan sepasang kakinya sedang tubuhnya meluncur ke atas menghindari sambaran ekor ular raksasa itu tanpa melihat lagi dia telah mengetahui kalau serangan dari ekor ular raksasa itu tidak mengenai sasarannya kalau tidak gelombang yang ditimbulkan mana dapat demikian hebatnya. tubuhnya sekali lagi menubruk ke arah dinding ruangan yang terdapat celahnya itu, dia tak dapat menahan sabar lagi, Iebok kiamnya bergerak dengan hebatnya di dalam air dan melontarkan ilmu pedang yang sangat kuno dan baru saja berhasil dipelajarinya itu Hang Lui Chiet Kiam begitu pedangnya digerakkan diikuti dengan suara petir dan angin yang menyambar menerjang ke arah dinding itu. Pada saat itu ular raksasa itu pun telah membalikan tubuhnya menerjang ke arah Buncing tetapi nampak Bun. Cin telah mengerahkan ilmu Hang Lui Chiet Kiamnya Ular itu menjadi terkejut kepalanya ditekuk dan menerjang pula ke arah dinding ruangan itu. Dua buah kekuatan yang sangat dahsyat bersama dua menerjang ke arah dinding ruangan itu, terdengar suara yang memekikan telinga, dinding batu itu telah terdapat sebuah lubang yang sangat besar, segulung air yang sangat deras sekali mengalir keluar. Ketika itu Buncing bagaikan berada di alam impian, dia merasa sangat terkejut bercampur girang, sungguh tak pernah disangka olehnya bahwa kali ini ternyata dia berhasil menerjang hancur dinding itu, dia tidak mengetahui bahwa dia beberapa kali menerjang dan menggempur dinding itu membuatnya sedikit menjadi bergetar, ketika dengan seluruh kekuatannya menggempur sekali lagi, dinding itu sudah hampir terkempur roboh dan kali ini dengan kekuatan gabungan dari ular raksasa tersebut tidaklah heran kalau dinding itu segera roboh. Air deras yang mengalir keluar dari ruangan itu segera lenyap tanpa bekas, ular raksasa itu pun ikut tersapu keluar, sedang dalam ruangan itu air telah tak mengalir keluar lagi, tinggal Buncing seorang yang berdiri termangu-mangu di sana.